Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menyampaikan materi IPA Pada kelas 5 Tema 3, Makanan Sehat Subtema 2, Makanan Sehat Pagi Tubuh Pembelajaran 1 Baik, saya akan menjelaskan materi Sistem Pencanaan Hewan Ruminansia Apa itu hewan ruminansia? Yaitu kelompok hewan mamalia herbivora Yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali Disebut juga memamah biak Contohnya sapi, kerbau, kambing, jerapah, rusa, domba, dan kijang Bagaimana dengan Sistem Pencanaan Hewan Ruminansia? Sistem Pencanaan Hewan Ruminansia Terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, dan anus Lambungnya terdiri dari 4 bagian Yaitu rumen atau perut besar Retikulum atau perut jala Omasum atau perut kitab Dan abomasum atau perut masam Makanannya adalah tumbuhan yang banyak mengandung selulosa Seperti rumput dan dedaunan Berikut perjalanan makanan pada pencanaan Yang pertama, hongga mulut Terdiri dari gigi, lidah, dan saliva Selanjutnya, menuju ke kekerongkongan Atau esofagus Selanjutnya, menuju ke rumen atau perut besar Selanjutnya, menuju ke retikulum atau perut jala Selanjutnya, menuju ke rongga mulut Untuk dimemah kembali Kemudian kembali lagi ke retikulum Selanjutnya, menuju omasum atau perut kitab Selanjutnya, menuju ke abomasum atau perut masam Dan yang terakhir, menuju ke usus Berikut rinciannya Yang pertama, rongga mulut Terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan saliva Gigi terdiri dari seri dan gigi geraham Tidak memiliki gigi taring Gigi seri berguna untuk memotong makanan Sedangkan geraham untuk mengunyah makanan Yang kedua, lidah Lidah untuk merenggut rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung Yang ketiga, saliva Merupakan enzim khusus yang dihasilkan untuk disalurkan ke rongga mulut Dan berparan dalam proses pencernaan kimiawi Kemudian, esophagus Yaitu jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung Atau disebut juga dengan kerongkongan Selanjutnya, lambung Terdiri dari Yang pertama, rumen Yaitu tempat terjadinya pencernaan Dengan bantuan mikroba atau bakteri pengurai selulosa Pada makanan Yang kedua adalah retikulum Yaitu tempat makanan dicerna kembali Sehingga membentuk bulus atau gumpalan Yang kemudian didorong ke rongga mulut untuk dikunyah kembali Yang ketiga, omasung Yaitu tempat terjadinya penyerahkan air dan makanan Dan yang terakhir ada abomasung Yaitu tempat makanan dicerna Dengan menggunakan enzim pencernaan Kemudian selanjutnya ada usus Yaitu tempat penyerapan atau absorpsi Dan fermentasi izak makanan Dan yang terakhir ada anus Yaitu lubang tempat keluar sisa-sisa pencernaan berupa fesis Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Dan saya jelaskan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh